Tim evakuasi terpaksa melakukan perawatan di lokasi dan menjatuhkan logistik di tempat jatuhnya helikopter di Bukit Tamiya, Muara Amat, Kerinci Jambi. Cuaca buruk menyebabkan proses evakuasi dihentikan sementara. Tim penyelamat terpaksa turun ke lokasi jatuhnya heli di Bukit Tamiya, Muara Amat, Kerinci Jambi dengan cara rappling atau menggunakan tali karena sulitnya medan. Cuaca buruk menyebabkan tim penyelamat tak mungkin melakukan evakuasi rombongan Kapolda Jami dan akhirnya melakukan perawatan medis di lokasi jatuhnya heli. Tim dokter spesialis beda dikerahkan untuk melakukan penanganan awal para korban yang menderita luka-luka. Selain itu tim penyelamat juga menjatuhkan logistik bagi para korban dari atas helikopter. Lokasi jatuhnya heli yang tertutup kabut tebal membuat proses evakuasi Kapolda Jambi berserta rombongan melalui udara harus dihentikan sementara. Namun evakuasi melalui jalur darat terus dilakukan. Masih melihat situasi yang pasti tim sedang berusaha. Tim pertama sudah berhasil masuk ke lokasi itu dan bisa memberi mewap terangka medis dan makanan. Dan di dalam mereka sedang menebang pohon-pohon. Untuk kiranya bisa nanti heli bisa turun. Sebelumnya, seluruh penumpang helikopter polisi yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono selama. Usai mendarat darurat di Bukit Tamiya, Muara 4, Kabupaten Kerinci, Jambi. Beredar rekaman yang menunjukkan seluruh penumpang berhasil selama. Bahkan sempat menghubungi dengan telepon seluler. Selain Kapolda Jambi, para penumpang di heli itu antara lain di Reskrimung Polda Jambi, Kombes Andri Anantayudistira, Dirpol Airut Polda Jambi, Kombes Pol Michael Mumbunan, dan Korps Prik, Kompol Ayani. Sementara awak heli adalah AKP Ali, AKP Amos, dan Aibda Susilo. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, INews melaporkan.